Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello sobat jumpa lagi bersama saya di channel nyoba tutorial Di video kali ini saya akan membagikan tutorial ke kalian bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot Lama kurang gercep Ya pokoknya seperti itulah sobat ya Jadi sobat penyebab dari laptop lemot itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti faktor hard disk yang sudah korup Laptop yang sudah lama atau tidak dipakai Atau mungkin merawatnya itu kurang baik Tapi bang laptop gue sudah jelas dengan baik bang Gak kalah sama si Malika itu bang Ya 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 bisa juga karena file sampah yang begitu menumpuk sobat Dan inilah yang biasanya terjadi Jadi jangan keburu untuk ganti hard disk atau bahkan ganti laptopnya Buruan bang buruan laptop gue sudah lemot ini bang buruan bang Oke sobat silahkan simak tutorial ini sampai habis Let's go Jadi sobat cara yang pertama kita ke logo windows Kemudian kita klik kanan lalu pilih run Atau bisa juga menggunakan tombol kombinasi windows plus R ya sobat Setelah muncul tampilan seperti ini lalu kita ketikkan TEMP Oke Jika muncul seperti ini kita continue saja sobat Lalu kemudian kita hapus semua file yang ada disini Klik ctrl plus A Dan delete Kemudian kita close saja sobat Dan kita masuk ke cara yang kedua kita masuk seperti tadi Klik windows plus R lalu ketikan prefetch tulisannya seperti ini sobat Setelah itu kita klik ok Kita continue lagi Dan kita hapus lagi filenya seperti tadi Setelah selesai kita close dan kita masuk ke cara yang ketiga Di cara yang ketiga ini kita masuk ke jendela run lagi seperti tadi sobat Kita klik windows plus R pada keyboard lalu kita ketikan %temp% Seperti ini sobat Kemudian kita klik ok Lalu kita hapus lagi file-file yang ada disini sobat Setelah selesai kita close dan kita masuk ke cara yang kelima Ya sobat di cara yang keempat ini kemudian kita masuk ke bagian berkas Lalu kita klik kanan pada drive C atau OSC Kemudian pilih propertize Lalu kita klik yang disk clean up ini sobat Nah setelah loadingnya selesai Kemudian kita centang file-file ini yang kiranya tidak terpakai sobat Setelah kita checklist kemudian kita klik ok Lalu kita pilih delete files Kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai sobat Kemudian kita close saja dan kita masuk ke cara yang kelima Pada cara yang kelima ini kita masuk lagi ke menu run Kemudian kita ketikan regedit Seperti ini tulisannya sobat Lalu kita klik ok Kemudian kita cari hk current user Lalu kita pilih yang control panel Kemudian pilih yang desktop Nah di bagian desktop ini kita cari yang menu show delay Setelah kita temukan kemudian kita klik dan kita rubah yang tadinya 400 Kita rubah menjadi 00 sobat Kemudian kita klik ok Lalu kita restart laptopnya Dan rasakan sensasi laptop yang lebih cepat dari sebelumnya sobat Oke sobat sekian tutorial kita kali ini Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal Bahwa laptop remote itu kemungkinan ada beberapa penyebabnya sobat Dan salah satunya adalah file sampah yang begitu menumpuk seperti tadi Atau bisa juga karena hard disk laptop kita sudah korup Sudah tidak 100% lagi kinerjanya sobat Untuk kalian yang ingin mengetahui cara mengecek performa hard disk laptop Silahkan simak tutorial yang satu ini Saya nyoba tutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!